Keganasan balasan serangan Hizbullah ke Israel sampai membakar sejumlah wilayah yang berada di negara kepemimpinan Benyamin Netanyahu tersebut. Kebakaran membara di sejumlah titik utara Israel akibat beberapa serangan balasan pada Kamis 4 Juli 2024 lalu, waktu setempat. Serangan balasan ini juga sebagai salah satu bentuk balasan Hizbullah seusai tewasnya dua komandan senior mereka. Setidaknya satu jalan raya utama tak bisa dilalui karena kebakaran hebat di dataran tinggi Golan yang diduduki. Hizbullah menembakkan lebih dari 200 rudal dan sekitar belasan drone ke pangkalan militer di Israel Utara. Sebagai informasi, pembalasan atas pembunuhan yang ditargetkan terhadap Komandan Unit Aziz, Muhammad Na'am Nasar, sehari sebelumnya. Serangan tersebut menargetkan beberapa lokasi sensitif tentara dan barak di Galilea dan dataran tinggi Golan. Beberapa serangan rudal lainnya diluncurkan secara berurutan. Ketika kebakaran menyebar di wilayah utara Israel, Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Hashem Safiyed Dinei, bersumpah bahwa respons terhadap pembunuhan tersebut belum berakhir. Belum ada laporan soal korban jiwa atau cedera, namun imba serangan ini kebakaran besar. Dilaporkan terjadi di 10 lokasi di daerah Galilea dan dataran tinggi Golan. Hingga satu jalan raya di dataran tinggi Golan terpaksa ditutup sementara waktu akibat kebakaran hebat. Bahkan pemadam kebakaran yang dikerahkan mengaku kewalahan menangani kobaran api yang tak kunjung padam akibat rentetan rudal Hizbullah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!